Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini bersama saya teknologi channel saya akan berbagi pengalaman memasang konektor fiberoptik dengan benar atau dengan cara saya bukan menggurui tapi pengalaman saya Oke langsung saja kita sudah mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan kabel fiberoptik ini hanya untuk prakteknya yang pertama kita potong ya di sini kita ukur di 4-5 ya 5 cm atau 4 cm potong ini ada selingnya nggak ikut potong lalu oke di sini fokus ini ada lapisan berwarna biru oke tapi seluruh nabir ini kita seset ya kurang lebih satu senti lah ya kita seset satu senti nah sini udah potong ya kelihatan ya di sini antara biru dan fibernya kalau kita potong dengan klipper nah di sini dengan ukuran dua ya dua nah disini ukuran dua dari lapisan berwarna biru tadi kita tutup lalu kita potong ini kita ya di sini kita geser set oke terpotong ya Hai kalau belum terpotong pastikan lagi sampai dia benar-benar terpotong sesuai ukurannya oke di sini udah terpotong lalu kita pasangkan konektor ya jangan lupa sebelum kita pasang konektor ini dimasukin ya kunciannya dari konektor lalu kita bersihkan dengan alkohol kalau nggak ada alkohol apa aja pakai tangan oke cukup ya kunciannya dibuka jangan lupa siapa kuncian kita geser kebawah udah kita masukkan perlahan oke sampai mentok ya perhatikan ini sampai mentok lalu sem-sampai lengkung lengkung ya disini sampai melengkung kelihatan nggak ya sampai melengkung kita kunci nguncinya lalu kita tarik lurus lagi kita tutup lalu kita kunci ya seperti itu kita pasang juga kunci atasnya kita buka lalu kita senter ya ya oke kita perhatikan ujung satunya ya cahayanya terang banget nih kita belum potong oke kita potong lagi lakukan hal yang sama sini kita ukur sampai 4 cm ya 4 cm atau tanya 4 cm aja ini cara saya boleh 5 cm atau berapa disini saya ukur lagi kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm ya bagusnya sih kalau dia agar tidak mudah patah nah ini patah apa-apa masih ada lebihnya ya ini kita potong dengan clipboard kita ukur 2 cm itu kalau kita potong oke kita perhatikan disini cahayanya terang ya nggak pecah Hai sayangnya rata rapet oke kayaknya rapet ya ini kayaknya terang ya tuh oke kita masukkan lagi menutup konektornya terlebih dahulu Hai layu kita lap dengan tisu yang sudah dibasahi atau hal kita pasang yang konektor perlahan-lahan sebelumnya kita buka dulu kuncian oke kita masukin pelan-pelan hai oke sampai melengkung ingat sampai melengkung nah seperti ini kunci tarik lagi ya jangan sampai melengkung pas lalu kita tutup ngunci atas lalu kita langsung saja tes ya Hai ke sini nyala 1310 menggunakan 1310 oke sini kita mendapatkan redaman min 10 ya nah ini bisa min 9 tergantung senternya ya ini udah cukup ya jika min 9 ini redaman sangat bagus atau lumayan bagus kita bisa menggunakan bahkan saya mendapatkan min 8 oke mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih saya jatuhkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari selamat menikmati